Sebagai orang tua pasti akan melakukan yang terbaik untuk anaknya, sejak dalam kandungan sampai beranjak dewasa. Bahkan sebagian orang tua harus berjuang lebih saat kelahiran anaknya. Usaha pertama yang dilakukan oleh orang tua anak laki-laki bernama Farel ini adalah membawa sang anak ke tukang urut sejak usia 4 hari. Hal ini rutin dilakukan setiap 3 kali sehari. Sebagai pengobatan, kaki bayi ini dibalut dengan daun-daunan oleh tukang urut. Namun, setiap daun tersebut dibuka kaki sang anak menjadi merah-merah sampai iritasi. Terkadang sang ibu juga memasang gips secara mandiri dengan menggunakan kardus dan perban. Hal ini ia lakukan berharap kaki anaknya bisa lurus. Seperti yang diceritakan pada video yang diunggah akun TikTok Kinaan 28, dalam videonya ia bercerita bahwa anaknya memiliki kelainan di kakinya sejak lahir. Terlahir dengan kaki cat klub vote kaki pengkor, tulis dalam videonya. Setelah dua bulan, akhirnya ia memutuskan untuk melakukan tindakan medis untuk Farel karena tidak ada perubahan sedikitpun dengan diurut. Tak sendirian, sang nenek dari Farel juga selalu mengantarnya saat hendak berobat ke dokter. Kemudian, Farel mendapat tindakan gips 6x di Jambi. Namun, perubahannya tak signifikan. Kedua orang tua Farel memberanikan diri untuk berobat ke Solo, setelah mencari informasi mengenai dokter ortopedi anak yang bagus se-Indonesia. Sampai di Solo, mereka ke rumah sakit ortopedi Solo dan bertemu dengan dokter Anung. Ia mengungkapkan, selama di Solo Farel digips sebanyak delapan kali. Gipsnya pun lebih tebal dan kakinya benar-benar dibentuk seperti kaki normal. Setelah gips keempat, Farel harus operasi pemanjangan tendon untuk kaki sebelah kirinya karena lebih kaku. Sedangkan yang kanan hanya perlu digips saja. Setelah tindakan tersebut, kaki Farel berhasil normal seperti anak-anak yang lainnya. Meski begitu, perjuangan Farel dan orang tuanya belum usai, ia masih harus menggunakan sepatu berpalang besi khusus Teph untuk mempertahankan kakinya yang sudah normal agar tidak kembali bengkok. Sepatu itu dipakai mulai dari 23 jam dalam sehari selama 5 bulan, kemudian 16 jam per hari sampai usia 4 tahun. Bahkan saat tidur Farel pun tetap memakai sepatunya. Di akhir video, ia menyebutkan kalau Teph bukanlah cacat permanen sehingga bisa disembuhkan, namun akan menjadi cacat permanen jika tidak ditangani sedini mungkin. Dan itu merupakan kewajiban orang tua untuk mengusahakannya. Setelah diunggah, video ini kemudian viral di media sosial dan telah ditonton sebanyak lebih dari 11,5 juta kali. Tak hanya itu, banyak warga net yang merasa kagum dengan kesabaran dan perjuangan orang tua Farel untuk anaknya. Terima kasih telah menonton!